Sejumlah warga terlibat pertikaian dengan senjata tajam jenis celurit atau carok Carok masal atau perkelahian menggunakan senjata tajam terjadi di Bangkalan, Jawa Timur Gimana caranya Hasan sama Wardi bisa selamat melawan 5 orang 5 orang yang dilawan ini adalah pendekar silat Neroris, apakah mempertahankan harga diri dan kehormatan sepadan dengan mempertaruhkan nyawa? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Jumat 12 Januari tahun 2024 lalu Terjadi sebuah tragedi maut di Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura Tragedi yang sangat menyita perhatian masyarakat ini dikenal dengan nama Carok Sebuah warisan budaya dari Madura Tapi dalam satu tragedi mengerikan, empat nyawa melayang Dan membuat banyak orang bertanya-tanya Apa itu sebenarnya Carok? Dan apa yang terjadi dalam kasus yang satu ini? Ini cerita lumayan panjang Aku udah rangkum kasusnya untuk kalian Jadi kita akan bahas langsung aja bersama-sama malam ini So without any further ado, stop senyum-senyum Your shit's about to go down Carok ini kayak tadi aku bilang Carok sebenarnya adalah sebuah warisan budaya Yang pastinya cukup familiar untuk kalian yang mengenal budaya Madura Carok itu pada dasarnya guys adalah satu jalan akhir Kalau misalkan kalian punya problem sama seseorang Ujung jalan dari sebuah permasalahan Nah apa sebenarnya yang bikin orang-orang mempertimbangkan Carok Sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah di Madura Itu sebenarnya banyak banget alasannya guys Bisa karena perselisihan tentang agama, harta, kehormatan, keluarga, dan banyak banget lainnya Tapi Carok ini sendiri sebenarnya tuh ada prosedurnya Jadi gak bisa ngasal-ngasal ngajak orang Carok gitu At least dengan seiring berkembangnya zaman Ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum akhirnya memang cuma Carok nih Pilihan yang paling-paling-paling terakhir Jadi kalau misalkan ada dua orang nih berseteru Mereka tuh pertama-tama harus tetap kayak pertemuan Antara dua belah pihak untuk mencoba menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan Kalau misalkan masih belum ketemu titik terang Akhirnya harus dibantu oleh para aparat hukum Jadi kalau misalkan kayak aparat hukum sudah terlibat Keluarga-keluarga mencoba untuk memediasi atau tetangga-tetangganya Masih juga tidak menemukan titik terang Gak ada penyelesaian dari masalah mereka baru ujungnya Carok akan dilakukan Dan Carok itu pun juga memiliki persyaratan-persyaratan Kayak misalkan kayak harus disaksikan sama orang-orang tertentu Disaksikan oleh kepala adat atau kayak orang terkemuka Ada aturannya juga siapa yang boleh menyerang pada waktu apa Pokoknya gitu deh ada persyaratan-persyaratan tertentu However walaupun dengan banyaknya persyaratan dan juga kayak step-by-stepnya nih Sampai orang akhirnya masih boleh melakukan Carok Saat ini dari yang aku baca-baca dan aku denger dari papaku Kebanyakan generasi muda Madura itu udah gak meng-endorse atau meng-okekan budaya Carok Baik orang Madura yang udah tidak meleskarikan budaya Carok Coba kalau misalkan ada dari kalian yang orang Madura Apa pendapat kalian tentang budaya Carok ini boleh banget ditulis di bawah Jadi aku sama neronis yang lain bisa baca Sekarang neronis kita bahas kasus yang terjadi pada 12 Januari 2024 kemarin Jadi sekitar jam 7 malam nih ada satu laki-laki namanya Hasan Dia adalah seorang pria berumur 39 tahun yang pada saat itu lagi berdiri di sebuah tepi jalan Tepatnya di tepi jalan Jukorong Desa Bumi Anyar kecamatan Tanjung Bumi Nah pada saat itu dia tuh hendak berangkat untuk tahlilan Nah diceritakan bahwa pada saat itu dia duduk di sebuah pos ronda yang lagi sepi Nah pas itu tiba-tiba melintas satu motor nih yang dikendarai oleh dua orang Matanjar sama Materdam Nah Matanjar sama Materdam ini katanya adalah kakak ade Mereka berdua lagi naik motor melewati jalan itu untuk menuju ke pantai untuk menambak ikan Nah menurut kronologi dari pihak berwajib Motor yang lagi dikendarai sama kakak berade ini itu sedikit ngebut Nah gak cuma mereka ngebut tapi mereka juga menyalakan lampu motor yang sangat-sangat menyorot Dan karena lampunya itu terang banget Tepat pas mereka dateng lampu itu tuh nyorot ke mukanya Hasan Dan Hasan pun kaget Hasan pun menegur Materdam sama Matanjar Tapi karena emang Hasan pada saat itu sendiri guys Gak ada yang tau nih dia tuh negurnya kayak apa Ada dua versi yang berbeda Ada orang-orang yang bilang bahwa dia tuh menegur cuman kayak saying hello Menegur menyapa gitu Tapi ada juga yang bilang bahwa dia tuh menegur Seperti kayak bilang sama orang-orang ini Bahwa lampu mereka itu sedikit mengganggu Dan mungkin juga berbahaya Tapi juga ada beberapa sources guys yang bilang bahwa Hasan ini kalau ngomong tuh emang tegas Dan juga dia adalah seseorang yang lumayan keras gitu Gak tau dalam arti apa kerasnya Atau mungkin dia disiplin Atau dia memang intonasinya keras Atau memang dia tegas saja Tapi orang sekitar bilang bahwa dia ini memang bukan orang yang kayak terlalu halus However dia dikatakan sebagai pribadi yang cukup ramah Saya akan mau pergi tahlilan gitu Habis bangrib sudah ada ditunggu sama teman kata Ketemuan disana Tiba-tiba ada orang berkendara gitu pak Kendara motor itu laju dari dalam gitu Tanpa senaja ditengok gitu Siapa pikiran itu yang bawa motor kencang Kencang kayak gitu Lampunya itu kena mata Terus saya nanya Kemana kak? Mau kemana? Tanyaan kok nanya-nanya katanya Mau apa? Ya enggak saya akan kenal Masa cuma negur enggak boleh Yang jelas karena peneguran ini Apapun yang dikatakan sama Hasan itu Buat motor dari kakak beradik ini berhenti Matanjar lalu turun dan menghampiri Hasan And through this exchange Melalui perdebatan ini Terjadilah cekcok Bahkan Matanjar dikatakan sempat memukul Hasan Dan Hasan ini dipukul gak cuma sekali guys Tapi sampai tiga kali Dan pas Hasan dipukul itu ya tentu dia tidak terima Dia marah dan dia bertanya Kenapa anda memukul saya? Emang salah saya apa? Nah pas ditanya kayak gitu malah salah satu dari mereka berdua ini Si kakak adik ini mengeluarkan celurit Dan menunjukkan bahwa mereka siap untuk berduel Dia turun dari motornya pak yang berguncengkan itu Saya turun juga dari kendaraan saya itu Dia bilang kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu katanya Ya kan masa gak boleh saya kan ganggu katanya dengan lampunya itu Dia gak terima karena saya lawan ngomongan itu Terus dia nampar saya apa? Dia pegang dengan tangan kanan namparnya dengan tangan kiri itu Terus saya ngomong Kenapa nampar kak? Salah saya apa? Kamu itu di celinga nih tuh liat-liat saya Kayak bengal katanya Kayak berani sama saya Dan enggak pak saya kan nanya mau kemana Terus di samping dia neger-neger Adiknya datang pak Yang ngetir Dan dari situ Hasan basically ditantang untuk duel carok Ada yang bilang bahwa Hasan ditantang kayak Ayo kamu pulang ambil celurit kamu kita carok Dan ada versi lain yang bilang bahwa Hasan yang ngomong sama mereka kayak Oke kalo misalkan kalian udah bawa celurit Tunggu disini Saya akan pulang Ambil celurit saya Nanti kita carok Gini kalo kamu berani ayu Lawan saya Saya berani Saya enggak salah kenapa Kamu main mukul Kalo kamu berani Saya tunggu disini Kalo berani Kamu pulang bawa Oke lah kalo gitu Tunggu disini Dua versi ini memiliki outcome yang sama Yang jelas Hasan pulang Untuk mengambil celuritnya Nah di perjalanan Hasan pulang guys Dia ketemu sama salah satu saudaranya Moh Wardi Moh Wardi ini adalah seorang pria berusia 30 tahun Yang diceritain sama Hasan Apa yang sedang terjadi Pertikaian antara dia Dan dua mud brothers tadi Wardi mendengar cerita saudaranya Mungkin dia juga ikut panas ya Dan dia memutuskan untuk membantu Hasan Nah pas Hasan pulang sampai rumah Dia ketemu sama ibunya Ibunya tuh sempat nanya guys Kayak mau kemana Kok bawa celurit Dan Hasan hanya membalas Duain saya Aku ada masalah Mau berangkat Saat itu Sang ibu itu sempat memegang tubuh anaknya Si Hasan Dan mencoba agar Hasan ini Nggak pergi guys Dari rumah Karena mungkin ibunya juga udah punya perasaan-perasaan Nggak enak gitu loh Bayangin guys Ibunya Hasan ini sempat memegang Hasan Dan bilang kayak Udah jangan pergi Jangan pergi Diam aja disini Tapi Hasan ini udah terlanjur emosi guys Dan dia kayak mungkin di kepalanya Masih terbayang-bayang Apa yang barusan terjadi Sama The Mud Brothers Akhirnya Hasan hanya mencium tangan ibunya Dan minta didoakan Dan Hasan pun akhirnya pergi guys Berponcengat sama saudaranya Adiknya Si Warni tadi Untuk menuju ke lokasi Sesampainya di lokasi Ternyata nggak cuma ada Materdam sama Matanjar Tapi ada 10 orang However Yang memutuskan untuk berduel Itu cuma 5 orang Jadi 2 Lawan 5 Kalau misalkan kalian Nggak pernah dengar berita ini sebelumnya Atau belum sempat baca-baca Tentang berita ini Mungkin kalian akan berpikir Ya ampun Gimana caranya orang bisa 2 lawan 5 Tentunya Hasan sama Wardi Bakal kalah Tapi kasus ini Kayaknya penuh sama plot twist Dari duel carok Yang sangat-sangat intens Hasan sama Wardi Itu menghabisi 4 lawannya Matanjar Materdam Najeri Dan juga Hafid Sementara 1 orangnya Yang sebenarnya ikut di dalam carok itu Masih selamat Dan disuruh pulang aja Agar dia juga tidak menjadi korban Saya bilang Kalau kamu maksa Bisa juga Kamu bilang gitu Udah lah nih Kalau kamu masuk Maksa Bisa juga Dan carok ini Cuma berlangsung Selama 1 menit Matanjar sama Materdam Itu terluka Dengan sangat parah Di bagian lehernya Dari dekat telinga Sampai ke tangan Sedangkan Hasan sama Wardi Itu tidak terluka Sama sekali Setelah duel maut ini terjadi Dengan 4 orang Kehilangan nyawa mereka Hasan sama Wardi Melarikan diri Dan baru keesokan harinya Ditangkap I guess Aku rasa Ini yang membuat Kasus ini Semeledak itu Dan membuat Banyak orang Terheran-heran Itu gimana Caranya Hasan sama Wardi Bisa selamat Melawan 5 orang Dan kalau misalkan Kalian berpikir Bahwa mereka Mungkin emang Lebih skillful aja Mungkin mereka Itu Gak sepadan Sama 5 orang Yang dilawan Kalian mesti tahu Bahwa 5 orang Yang dilawan ini Adalah pendekar silat Diketahui bahwa Materdam sama Matanjar Itu terkenal sebagai Pendekar silat Tersohor Di kampung mereka Bahkan Salah satu yang selamat Kalau kalian ingat tadi Itu juga adalah Murid silat mereka Ada beberapa tambahan informasi Sebelum kita tutup video ini Pertama adalah Diketahui juga Bahwa ternyata Ini bukan pertama kalinya Hasan ketemu sama Tanjar Sebelumnya Hasan ini emang udah Kenal sama Tanjar Bahkan mereka tuh Pernah bermain Volley bersama Dan pada saat itu Hasan tuh sempat Ditampar sama Matanjar Tapi Hasan Diam saja Tidak melawan Gak hanya itu Adiknya Hasan Wardi Itu juga disebut Sempat memiliki masalah Sama Materdam Dan informasi tambahan terakhir Jadi masyarakat yang mendengar Tentang kasus ini Banyak banget Yang memiliki teori kan Salah satu yang cukup populer Adalah banyak banget Orang yang percaya Bahwa mungkin Hasan ini memiliki Ilmu khusus Atau semacam Ilmu kebel Yang bikin dia Tidak bisa terluka sama sekali Karena emang dia Selamatnya bener-bener Untouched Tidak tergores Tapi pertanyaan Atau dugaan ini Ditepis oleh Hasan Yang bilang bahwa Enggak kok Dia sama sekali Gak punya ilmu Melebihi Orang-orang lainnya Dia hanya pernah Mempelajari silat Saat dia berada di Kalimantan Dan untuk menutup Kasus ini Tetap aja guys Walaupun Banyak orang yang mendebatkan Siapa yang sebenernya Memulai permasalahan ini Apakah mustinya Hasan dihukum Atau sebenernya kan Ini jatuhnya adalah Sebuah duel kultural Yang juga mendapatkan Konsen dari Dua belah pihak Tetap aja ini terjadi Di Indonesia Yang merupakan Negara hukum Dan baik Hasan Maupun adiknya Wardi Terancam hukuman penjara Seumur hidup Itu tadi adalah Rangkuman dari Kasus carok yang terjadi Di Madura Aku tertarik banget Untuk dengar pendapat kalian Tentang kasus ini Atau misalkan Kalian tahu Detail-detail lainnya Yang mungkin kalian dengar Dengan perkembangan kasus ini Kalau misalkan ada Tambahan Ataupun perubahan informasi Kita akan tambahkan Di seksi komen Biasanya aku dan NCC Akan pin di bawah Atau kalian Boleh banget Menambahkan juga Terima kasih untuk Neroris yang minta kita Untuk bahas kasus ini Sangat menarik Dan cukup panas Untuk didebatkan Bersama NCC Kita pun sebenernya Punya banyak pertanyaan Dan aku tentunya Menunggu banget Komentar-komentar kalian Terutama untuk kalian Yang berdaerah Madura Apa pandangan kalian Tentang tradisi carok ini Dan neroris semuanya Apa pelajaran yang kita bisa ambil Dari kasus yang satu ini Coba komen di bawah Sekalian aku tungguin request-request kalian Untuk video-video selanjutnya Dan jangan lupa subscribe Karena aku masih sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Dua Sepandan Sepandan Saat tarok ini Carok 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 Nah setelah duel maut ini Terjadi Maktanjar Ini Kayak harus disaksikan Dekat sama Di Junkorong Junkorong Tepatnya di tepi jalan Motor yang dikendarai Sama Maktanjar Dan Maktanjar Kenapa lampu sorotnya Menyerang celurit saya Sampai jumpa Sampai jumpa